Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Selamat datang ke Minggu GEG APEC Stay Connected 4.0 Jangan lupa hashtag kita Hashtag GEG APEC Terlebih dahulu izinkan saya untuk menguntung perkenalkan diri Nama diberi Nur Ain Fikriyah binti Azmi sebagai moderator dan ditemani oleh Intan Suriani binti Cik Badri sebagai host technical kita pada pagi ini Kami merupakan pelajar daripada IPG Kampus Bahasa Melayu Ini merupakan sesi yang ke-25 dengan tajuk Statistik Pencapaian Murid melalui Google Form dan Data Studio bersama Cikgu Azharul Faiz bin Zainal Abidin Baiklah, tanpa melengahkan masa saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini Beliau ialah Cikgu Azharul Faiz bin Zainal Abidin yang kini berkhidmat sebagai penolongkanan co-kurikulum di Sekolah Kebangsaan Baganserai, Pera Beliau merupakan Google Apps Developer antara aplikasi Android yang dibangunkan adalah Kira Pencin JPA dan Jum Sifei Beliau juga mengatur cara PHP dan MySQL iaitu inovasi sistem RPH Online antara produk inovasi yang banyak meraih pengiktirafan RPH Online juga pernah dibentang di Digital Education Show Asia Desa pada tahun 2015 Beliau ditawliahkan Google Certified Educator di samping aktif bergiat dalam bidang inovasi dalam pendidikan Beliau pernah mewakili Malaysia ke International Asia Pacific ICT Alliance Awards APITA di Kolombo, Sri Lanka pada tahun 2015 antara kejayaan terawal yang dikecapi apabila menjadi finalist MSC Malaysia APITA pada tahun 2007, 2008 dan 2009 antara inovasi yang dibangunkan untuk pengguna Google Classroom adalah Card Generator for Google Classroom ID sebelum itu, inovasi Frog VLE Lab Gen 2.0 letter generator untuk pengguna VLO Frog Beliau juga telah dianugerahkan beberapa anugerah khas antaranya ialah top 30 hashtag Cikgu Juara Digital MDEC 2021 anugerah khas inovasi aplikasi KPM 2020 Mentor Inovasi Kebangsaan 2019 Ikon Guru Adiwira Negeri Perak 2019 Ikon Guru Penyelaras Bestari Negeri Perak 2019 Ikon Guru Teknologi Pendidikan Negeri Perak 2018 Johan Pertandingan Anugerah Kecemerlangan ICT Negeri Perak 2017 Di samping, beliau aktif bertanding dalam mana-mana pertandingan aplikasi mobile hackathon anjuran mampu Tidak kurang juga, beliau merupakan pengasas kepada laman web www.teknologihijau.net Pendidikan tertinggi beliau adalah Ijazah Sarjana Pendidikan Teknologi Maklumat Keluaran Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi melalui program hadiah latihan persekutuan HLP tahun 2015 Nampaknya, begitu banyak sekali ya pengalaman dan anugerah yang Cikgu Faiz kita peroleh Mungkin kita boleh jadikan Cikgu sebagai ikon ataupun idola untuk sama-sama kita bergiat aktif dalam inovasi dan pendidikan ni Okay, baiklah Sebelum memulakan perkongsian kita pada hari ini suka untuk saya mengingatkan agar para peserta untuk terus stay connected atau kekal berhubung untuk mendapat manfaat dan di akhir perkongsian nanti kita akan kongsikan paskod untuk janaan ECG Jadi, anda jangan lupa klik tanda suka di YouTube ini kongsi dan juga langgan Tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilahkan Cikgu Faiz untuk berkongsi dengan kita tentang statistik pencapaian murid melalui Google Form dan Data Studio Dipersilakan Cikgu Okay, terima kasih kepada moderator adik Cikgu Nur Ain dari IPG KBM Okay Saya, Cikgu Faiz telah diperkenalkan panjang lebar oleh moderator dan ditemani oleh host ada seorang lagi di behind the scenes akan dipenalkan sebentar lagi lah tapi pada hari ini kita akan melihat bagaimana tajuk webinar adalah statistik pencapaian murid melalui Google Form macam mana Cikgu-Cikgu hanya isi Google Form sekarang ni jadi macam kita nak manipulasi Google Form tu dan juga data studio ni adalah satu dashboard eh Okay, bagi yang sama-sama lagi apa sebenarnya benda ni Okay, saksikan dahulu trailer ini Terima kasih levar Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan yang ketiga tu adalah dashboard data studio Semua ini template telah dibekalkan di dalam youtube description Saya telah pun letakkan link di dalam youtube description Tuan-tuan boleh nak kata klik dia tu baru dia collapse Dia punya menu tu dia ni Okay Okay yang ni saya just go through sahaja Kalau ikutkan masa sejam memang tak cukup ya tuan-tuan Jadi di akhir webinar ni saya ada sediakan satu pera pendaftaran Untuk sesi jika ada jika ada on demand Saya buat webinar atas on demand sahaja tuan-tuan Jadi jika ada demand baru saya akan buat sesi kedua Mungkin dalam 2 jam SPLKPM akan diberilah untuk guru-guru Okay agenda kita pada hari ni Ini adalah tentatif perang ringkas Housekeeping Setting guru form Ni kalau nak buat dari scratch tuan-tuan memang tak sempat Ni memang perlu kita khusus 3 hari 2 malam biasalah Okay kita akan go through yang pertama Okay dia nasihatkan tuan-tuan untuk bagi yang betul-betul Nak copy template apa semua Dia perlu ada 2 screen paling koment Satu laptop dan satu screen stand Atau satu handphone untuk melihat cara saya Tengok cara satu untuk hands on Okay atau sekadar untuk dengar dahulu tak apa Macam hari ni sekolah kumpulan A tak silap saya Saya pun nak memilih hari Sabtu kadang-kadang hari Sabtu tu untuk rehat Hari Ahad pun biasanya orang hujung minggu rehat Tapi kumpulan A sekolah Eh PDPR kerja kita kekangan masa tu untuk memilih Kalau kumpulan A kumpulan B ni dia berlainan Tapi tak apa bagi yang terlepas rakaman live Boleh lihat semula selepas sini Tetapi bezanya yang live ni akan dapat ECJ lah Yang terlepas rakaman Dia boleh dapat ilmu sahajalah Okay Tuan-tuan yang ni housekeeping dalam 5 minit Dia Tuan-tuan boleh scan Atau boleh klik Yang tak apa saya akan demo terus Okay kita klik Okay selepas tuan-tuan klik Tuan-tuan akan melihat menu seperti ini Share with me eh Ada lebih kurang Yang hijau ni Google Sheet Masuk dia Saya besarkan kalau tak nampak Sebab saya tengok rakan-rakan pebentang yang lain Ada kata kabul dah tulisan skrin apa semua Yang ni saya punya style Skrin saya tu saya besarkan Tak cukup besar Tak nampak lagi Saya besarkan lagi Okay Yang ni kalau Kalau guna powerpoint dia Payah sikit Sebab tu saya lebih suka PDF PDF kita boleh enlash 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 Okay yang tiga ni Yang ni perlu di copy eh tuan-tuan Jadi untuk hands on hari ni Yang tuan-tuan perlu make a copy Okay kejap eh Dia Okay cara nak make a copy macam mana Yang ni cara mudah Tak perlu nak buka Tak perlu nak buka Highlight dia semua Highlight Tiga file Nota ini telah disediakan Dia dalam YouTube description Slide Slide saya ni dalam bentuk PDF Jadi Highlight Dia klik kanan Make a copy Eh Bila make a copy tu Dia akan Pindahkan ke Google Drive tuan-tuan Bukan masuk Google Drive saya Dia saat lagi Kalau masuk Google Drive saya Saat lagi berlambak lagi Copy off Copy off Copy off Macam hari tu saya Dah terkena dah Saya lupa lock Google Drive saya Dia dikter copy Masuk dalam Jadi Google Drive pun Sebenarnya ada satu Tajuk khas Jadi tuan-tuan perlu Ikuti Tajuk Google Drive tu Macam mana nak manipulasi Google Drive tu Nak sharing folder Orang lain boleh letak kat situ ke Tak boleh ke Itu satu skill lain Okay make a copy Okay untuk hari ni sahaja Macam basic Kalau ada on demand sahaja Baru saya akan Satu persatu go through Dengan tuan-tuan Okay Copying three files Patutnya Patutnya tuan-tuan telah pun buat Copying three files Okay Sebab jangan request edit Kadang-kadang tu dia buka Dia buka Dia pergi request edit Kalau request edit tu Maksudnya Saya Kalau saya bagi Tuan-tuan boleh edit Data asal Jadi tuan-tuan kena Make a copy Supaya data tu Tuan-tuan jadi Tuan-tuan punya lah Okay Okay yang Yang seterusnya Check email tuan-tuan Sepatutnya dah pindah lah Masuk dalam Google Drive tuan-tuan Masuk dalam Google Drive tuan-tuan Tiga file berkenaan Okay boleh ya Nak kata Nak kata saya slow ke Saya laju ke Memang saya kena kejar masa Saya nak request Hari tu lebih sejam Agak ni lah Kita faham Kekangan Ada tajuk-tajuk lain Selepas itu Berturutan Okay Ya housekeeping ni Petut 5 minit ni Saya rasa dah Mencecah 5 minit Okay tak apa Yang ni Bila dah pindah Masuk ke dalam Google Drive tuan-tuan Yang ni My Drive ni Merujuk pada Google Drive tuan-tuan lah Dan My Drive ni Dia punya konsep dia Dia link dengan Email tuan-tuan lah Kalau Dalam email Delima Delima lah Jangan duk tukar-tukar Email Gmail Sagi kita pun pening kepala lah Okay Ha ni Nak end live Apa semua senang Kalau pakai PowerPoint Slideshow tu Dia static Besar tu Besar tu lah Ha Okay yang ini Ha Scroll ke bawah Apa semua Dalam Google Drive tuan-tuan lah Ha yang ni bergantung Tuan-tuan nak buat sekarang ke Atau tak buat Tak apa Yang ni macam kita nak letak Dalam folder eh Biasanya dalam My Computer kita Kita Itu dalam My Computer lah Dalam Laptop Kejaman saya lupa on Power Laptop lah Macbook Tapi tak apa Tahan 66 tahun ni Ha Dia kita nak organize folder Jadi yang ni tujuan dia Screen ni adalah untuk organize folder Di dalam Google Drive Eh dalam Google Drive tuan-tuan Okay nak tambah folder apa semua Supaya senang tuan-tuan nak cari balik Ha Apa benda yang di copy tadi Letak dalam satu folder Letaklah Banker GEG Asia Pacific Connect Okay Tekan move here Jadi tuan-tuan dalam Google Drive tuan-tuan Dalam My Drive tu Maksudnya Google Drive tuan-tuan lah Dah adalah salinan ni Okay Jadi tuan-tuan boleh edit Tak perlu nak Nak request Ha sharing pada Saya lagi lah Okay Kita tengok komen Sebentar kalau ada apa-apa Okay tak ada apa lagi setakat ni Okay saya harap Ha faham lah Sebab hari ni Kamera pertama ni adalah Ha ya Start up disk pula full Ha macam-macam lah nak keluar ni Cuba jangan keluar macam-macam Ha sabar tak Sabar Okay Okay yang ni copy rename Ikut kesesuaian Okay yang penting sekarang Okay dia punya link ni Ha google sheet ni Setelahnya tuan-tuan rename Supaya setelah lagi kita senang Nak cari dalam data studio Ha data studio ni Dia tunggu file hijau ni je Setelah lagi tuan-tuan Setelah lagi tak jumpa Sebab Tuan-tuan kadang-kadang lupa nama dia Kita nak reconnect Okay Okay ada satu soalan teknikal lah Okay sebentar saya paparkan Dia ingat saya nak tunggu soalan Berkaitan google drive ke apa Error code Status bila nak copy template data studio Oh ni dah advance Mungkin cikgu telahpun Lebih awal download Download slide Tak apa Tapi tunggu sebentar Sebab kita akan pergi ke Seksyen tu Template data studio Patutnya tak ada masalah Melainkan cikgu link dengan email sebenar Eh Try guna email yang sama Dengan email buka google sheet tadi Okay Okay Rename ke kesesuaian Ni macam tadi Okay kalau ada missing restore Yang ni pun dah telah ajak 5 minit Okay kita rename sajalah Okay sekarang Saya tunjukkan Okay ni ni cara nak rename Tak apa Saya tunjukkan yang pertama lah Supaya nanti Andai kata ada demand Baru saya akan sambung ke ni Ha ni Apa nama Kenapa kecil sangat ni Okay yang ni yang file-file Yang perlu di copy tadi lah 3 file Yang satu Dua tiga Saya highlight Saya klik kanan Yang ni link asal Link asal Saya make a copy Dan saya pun gunakan email yang lain lah Nak tahu email apa Kena tengok hujung kanan ni Eh Copy 3 files Okay tak apa Kalau saya lajak part housekeeping ni Maksudnya Session lain tu Saya kena pendekkan lah Copy 3 files into my drive Okay Tuan-tuan boleh tengok My drive tuan-tuan Yang ni penting Kalau tuan-tuan tak ambil Make a copy Tuan-tuan tak boleh buat Ini kira step pertama Dia penting ya Okay ada dah 3 make a copy ni Kalau ikut salinan Nak sort Yang ni dia Kita Saya sortkan ikut Apa Tadi Grid view Yang ni list view Okay saya akan cari semula File Bernama Mula huruf C lah Yang ni kalau nak rename Nak gerak-gerak ke dalam folder Ni kira Patutnya tuan-tuan ada belajar Kalau google drive tu Cara-cara nak manage Sebab google drive ni Dah senang Tambah tuan-tuan guna ID delima Jadi ID delima Difahamkan Unlimited storage lah Okay Dah jumpa eh Copy tadi Nampak tak Sebab lagi Kalau guna email sendiri pun Boleh betul Betul Encik Faiz Betul Email google sheet Dan google drive tuan-tuan Sekali lagi Dalam email data studio pun Email yang sama Kadang-kadang dia Kita tak perasan Kita buka data studio kejap lagi Dia jadi email delima Jadi dia tak jumpa lah Dalam google drive Haa dua-dua Produk google ni senang tuan-tuan Apa-apa pun Dia akan cari balik dalam google drive tuan-tuan Haa tu konsep dia Dia punya cloud storage tu kan Okay Yang ni copy ni Yang ni Yang ni dah masuk Kira macam saya sebagai peserta Immastery pun boleh ya Haa ni Yang cikgu Anum Okay Yang ni step pertama Tuan-tuan tak apa Dia kalau kita Andai kata Panjang slot Kita akan sambung Jadi step pertama ni Boleh buat dengan betul dulu lah Make a copy dulu Klik kanan Eh yang ni dah make a copy Saya nak Nak move to folder tadi Dia Dia respond dia ni Agak Okay Macam mana cara nak Make a folder Kita memang tak ada menu situ Dia biasa ada menu dekat atas ni Dia dekat atas New folder Tapi nak mudah Tekan move to lah Haa kita nak pindahkan dia Di dalam satu folder khas Baya kita senang Kita Nak Nak tracking balik File-file tu Haa dia Kadar respon pun agak slow Okay tak apa Kita akan berbalik kepada slide Saya akan go Haa ni lah terus eh Haa dia baru nak keluar ni Okay Okay tak apa Saya skip ni Sebab yang ni Sepatutnya dia dalam Satu lagi bengkel Yang lebih kurang 3 jam Nah Okay Okay Sepatutnya tuan-tuan Kalau dah copy tu Okay Kalau dah copy Haa dia Yang ni Kita dah masuk perkara 2 Google Form dan Google Sheets Jadi kita kena buka lah Yang ni yang tuan-tuan punya tadi Kena Try buka dia punya Google Form Google Form dia Kena tengok ada 2 yang ni Dia takut ada 2 Kadang-kadang 1 je Asalnya Bila copy dia jadi 2 Sebab dia detect response Gate bila dia detect response Kena check Jadi buka yang purple ni Buka yang purple Jadi macam mana pun Saya kena buat juga Kalau tak saya tak boleh nak Nak hands on bersama tuan-tuan Okay tak apa Saya try Di sini Sambil-sambil tu My drive Okay Buka salah satu Yang ni kira Google Form eh Maksudnya tuan-tuan Tak perlu buat dah Google Form Haa Tetapi Yang ni berdasarkan Kelas saya Ya faham tak Ni kelas saya Haa Dia berdasarkan section Okay Saya layan dulu Ada Sikit private chat Okay tak apa Okay Ini adalah Sistem mata rumah sukan Kita panggil Dia bukannya bersukan di Padang Budak dapat TP6 Dia ada scoring dia Yang murid Haa Dapat exam nombor berapa Ada scoring dia Dia ada buat Amalan baik dalam SSDM Ada scoring dia Dan dia Of course dia Wakil sekolah Masuk pertandingan Yang memang ada Dia punya ni Ya Okay ni adalah Beberapa contoh Tuan-tuan boleh tengok Dan modify Eh Tapi sekarang Kena tengok Respon Budak Respon Haa Haa Minta maaf lah Kalau saya punya ni Dah slow Dah berapa kali Restart dah ni Eh Haa Dia not Responsive Haa Ni kalau ada Missing-missing ni Kena restore lah Tuan-tuan eh Tekan je restore Sebab dia ada Satu part Soalan Google Form tu Upload sijil Haa Tapi dia tak wajib Maksudnya Haa Sijil budak tu lah Bertanding apa Dia Dia konsep ni Sekarang Haa Kalau PAJSK Budak-budak Banyak dapat A Jadi pihak-pihak Atasan Dia boleh curi Nak tengok Sijil apa Eh Jadi pentingnya tu Ada tengah sekolah Dia Dia punya amalan baik Dia memang Fotostate Lebih lah Sijil tu Eh Haa Tapi dia kalau konsep ni Kita dah ada Sijil Kalau format PDF Kita terus upload Eh Ok pergi pada Response ni Select Response destination Ni nak buka ni pun lama Biasa saya buka laju je ni Dia dah jadi Macam-macam lah ni Ok sekarang Pukul 10.25 Lebih kurang 20 minit lagi ni Tuan-tuan Kita belum masuk lagi Part Data Studio Haa Jadi Betapa kekangannya Haa Untuk Ada lebih kurang Tiga Aplikasi Google Untuk menghasilkan Lagi satu Produk Berbanding kawan-kawan saya yang lain Diorang terus guna Ajar Produk Google tu Tapi saya guna Tiga plus Google Untuk menghasilkan Enada Produk yang boleh Sekolah-sekolah guna Ok Ok Select Response destination pun Takde 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 Respond juga Ok yang ni ada satu soalan Boleh kongsi bahan tapak Ok dah Dah tuan-tuan Dalam link YouTube description tu Dah ada Google Drive punya link Nanti make a copy dulu Ok Make a copy dulu Ok Try ni Select response destination ni Mesti point ke Ni eh Ada satu Excel ni Responses ni Tuan-tuan kena make sure tu Saya nak Hands on pun Mungkin masa Gagangan masa Cuma nak Nak tekankan dalam Google form ni Murid-murid Tak perlu nak Nak kata apa Guru-guru lah Guru-guru si Tak perlu nak type nama murid Eh tak perlu nak type nama murid Adik pun jadi Jadi terlalu slow Terlalu cepat Memang cikgu Memang kena cepat Sebab slot saya sejam Dan saya kalau ikutkan Kandungan Betul-betul sebenarnya Mungkin biasanya Tiga jam lah Sebab kita akan ada Belajar tiga Tiga ni Jadi Boleh follow dulu Jika ada Perlu on demand Kursus Boleh isi Pera pendaftaran eh Di hujung Di hujung Kita punya ni Sesi Ok Sepatutnya Tadi saya nak buka yang ni Tapi dia tak keluar-keluar ni Cikgu Cikgu mesti klik Respond tu Di spreadsheet Di spreadsheet tu Merujuk kepada Yang hijau Google sheet Di dalam Google Drive Cikgu Yang dah copy Make a copy Itu pentingnya Tuan-tuan Make a copy Supaya benda tu Jadi milik tuan-tuan Mesti merujuk pada Yang ini Boleh lah Rename Rename Ikut Kesesuaian Ok 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 saya akan go through Ok di dalam Google Form Yang ni dalam Google Sheets Dia punya respon Kita kan ada banyak kolam Kelas Sebab Kelas-kelas tu adalah Dropdown eh Adalah drop down Yang ni adalah section Boleh nampak tak Yang ni Kelas-kelas ni adalah Drop down Dia akan pergi section lah Ya Tuan-tuan perlulah Copy paste nama sini Tak perlu copy paste satu-satu Eh tuan-tuan Dia kalau ikut Ada script Tapi sekarang ni Tuan-tuan sediakan Dari APDM tu Highlight Highlight kolam APDM Terus masuk ke Drop down Dia akan automatic lah Kalau dulu-dulu Kita adalah Dia kena guna script Dari belakang Dia akan paste Sekarang ni dah mudah lah Tak perlu tuan Nak paste satu-satu Paste pada ruangan Yang pertama sahaja Jadi nama kelas tu Akan keluar lah Yang ni Yang ni asas Saya dah sediakan Jadi tuan-tuan Kena tengok Kena godek Boleh try isi form ni Boleh try isi form ni Jadi dia akan pergi Kepada Google Sheet Tuan-tuan Eh Dan di mana Kita tengok ni Dia punya structure Dia punya structure Begini Nama murid Nama murid Jadi macam mana Data Studio nak kenal Data Studio ni Dia Dia best friend Dengan Google Sheet Tak ada Google Sheet Yang serang kita perhatikan ni Data tu Data Studio Tak boleh nak Nak deliver Nak perform Well lah Jadi macam mana Dia patut kena Satu murid kolam je Satu kolam murid Jadi kita Tugas kita Saya dah sediakan Dah modified Menjadi satu kolam Dalam ni Okay Yang ni dia ada Worksheet Di bawah tu Dalam data e-house Itulah sebenarnya Yang data studio Baca Eh data studio Baca yang tu Jadi di situ Telah dimurnikan Tuan-tuan boleh tengok Ada saya dah hide Yang ni nama Pelapo Yang nama murid Telah diletakkan Dalam satu kolam Semua akan jadi Satu kolam Kalau tak Data studio Tak kenal Dia Satu lagi Dia pun caca merbah Okay Dalam google sheet Juga ada beberapa Worksheet tambahan Itu adalah scoring dia Eh Ada soalan tadi Suruh tengok Teruskan tunjuk demo Sahaja Data studio Okay Nanti Nanti tuan-tuan Sebab saya dah bagi link Eh dah bagi link Jadi tuan-tuan boleh Boleh tengok kemudian Tak apa Okay Sekali lagi kita akan sampai Ke bab tu Okay 10 sengah 10 minit lagi Haa masa saya lebih kurang 10 15 minit lagi lah Okay Kalau hands on Dengan saya mungkin Ambil masa 3 jam Jadi jika ada On demand Mungkin kita akan Tambung 2 jam lah 2 jam Minggu mungkin Minggu hadapan Hari Ahad juga Belah petang Nak bagi sekolah Kumpulan A tu dapat join Sekolah Kumpulan A Johor, Kedah, Terengganu Yang bersekolah pada Hari Ahad lah Okay Scoring dia bergantung Tuan-tuan boleh Deklare sendiri Dan saya dah Tekankan sini Tak perlu sama Dengan mata PHSK Sebab kita ni Bukan nak buat sistem PHSK pula Satu lagi Oh budak ni dapat Grade A Tiba-tiba dalam PHSK sebenar Lain grade Satu lagi Kata apa pula ni Tak ini adalah Salah satu Cara kita nak Mengukur Pencapaian murid Secara holistik Yang tu kita Tekan-tekankan Kadang-kadang kita tak faham Macam mana yang kita nak ukur Kadang-kadang Daripada Eczem sahaja Tak sekarang ni Kita bagi poin Kepada dia Berdasarkan apa yang dia dapat Keputusan Kalau dia ada Juhan Juhan penyertaan Tuan-tuan boleh tengok Dalam Make a copy Sebab tu telah diberi awal Saya update link saya Lapan sengah pagi tadi Tuan-tuan boleh Siapa yang follow Dia akan nampak lah Dah ada bahan Macam tadi ada seorang cikgu Dia dah buka Dia dah buka Data studio dah Sebab bagi dia Google form Google sheet dah ada Cantik Dia nak tengok je Data studio Kira-kira tuan-tuan Data studio ni Satu kursus lain Ya Okey Yang ni contoh jawatan Cikgu-cikgu boleh ubah mata Cuma nama sini Dia bergantung pada Google form Kalau cikgu ubah Ejaan Ketua pengawal sekolah Dua Ada tukar tahan dua Kena dalam Google form Kena ada word dua lah Jadi kena pandai-pandai Banding beza lah Okey Yang penting sekarang Gantian data nama murid Nanti boleh try-try Ubah lah Okey Boleh try-try ubah Okey Yang ini saya dah pergi Perkara tiga Sepuluh sengah Koncontenit Section class nama murid Okey Ada ada new comments. Tapi saya tak nampak ada ni. Tiba-tiba-tiba tak ada suara. Ada suara tak sekarang? Ada. Okey. Alhamdulillah. Kalau tak ada suara tiba-tiba ni takut cikgu cuba cek microphone cikgu. Itu saja. Okey. Ini adalah beberapa formula yang digunakan di dalam worksheet data. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Boleh tengok macam mana cara digabungkan balik google form tu. Okey. Ini adalah data studio. Yang ni kena ada make a copy juga tuan-tuan. Saya try tekan. Data studio ni dia sebenarnya lagi berat. Dia punya dia punya traffic tu. Respon ni dah ni belum. Dia tak ada respon juga. Saya nak tekan. masa berapa minit. Okey. 10.34. Data studio pun terpusing-pusing. Select respon sepatutnya. Kena buka link data studio. Okey. Berdasarkan slide saya. tuan-tuan kena buka link lah. Kena buka link. Kalau yang mengikuti secara hands-on. Maksudnya dia nak ikut sama. Tapi kalau ikut sesi hari ni pun hands-on yang simple sangat. Macam ajar cara buka software. Itu saja. Yang cara saya ni guna software untuk menghasilkan nada aplikasi. Dia punya scope tu. Okey. Jadi kalau tuan-tuan ada basic untuk data studio. Data studio punya link. ada di dalam slide saya. Atau kejap saya papar balik. Slide saya semua sudah ada dalam YouTube. YouTube description. YouTube description tu. Ada. Cikgu kena tekan scroll sikit. Dah ada dia punya ni. Link. Dalam slide. Slide yang saya terbentangkan hari ni memang sudah ada. Okey. Another 10 more minutes. 10 more minutes ke? Eh tak juga. 20 minit ke? Saya silap. dah anjak. Okey. Kena tanya moderator juga. Setelah lagi tiba-tiba dia nak tutup majlis kan? Haa. Okey. Eh dapat eh? Nah ni tuan-tuan nak QR code ke apa? Tapi slide memang dah ada. Telah diberi. Okey. Saya kembali kepada ni. Okey. Ni konsep data studio dia. Sekejap. Yang ni saya dari tadi nak select respond destination ni. Kenapa? Google form pun slow ni. Okey. Tak apa. Ini adalah dashboard asas. Yang ni adalah page data murid. Data guru. Dan mata rumah sukan. Okey. Yang ni dia ikut club lah. Semua ini dia baca mana tuan-tuan? Dia baca dari nama murid dari copy of data Coco ni. Ni. Tuan-tuan boleh tengok. Okey. Nanti tuan-tuan yang penting nak tengok pencapaian murid adalah mata rumah sukan. Yang ni adalah bilangan. Bilangan rumah biru. Bilangan budak lah. Di bahagian mata rumah sukan ni adalah mata rumah sukan desakan pencapaian murid. Ni. Saya dah klik dah ni. Okey. Bagaimana nak rename data sedio? Cikgu-cikgu dah make a copy belum? Okey. Dah make a copy. Kejap eh. Pastikan ada ruangan edit di atas. Yang ni saya belum make a copy lagi. Haa. Tu saya nak kena hands on bersama tuan-tuan. Saya kena menjadi peserta kursus saya sendiri. Haa. Tapi dengan link lain pun kenapa dah. Kejap eh. Check. 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 Request edit. Oh ada yang request edit. Dia kena make a copy sebenarnya. Saya dah agak benda ni akan berlaku. Dalam pagu geras tu tuan-tuan kena make a copy eh. Jangan request edit. Kalau masuk request edit tu tuan-tuan nak edit benda tu. Biasanya kutipan data peringkat daerah negeri kita edit sama-sama. Haa. Tu maksud dia. Dalam satu tapak ada 10 sekolah edit. Kalau tu request tu edit. Kalau tuan-tuan make a copy file tu jadi tuan-tuan punya. Itu yang sebenarnya. Yang pertama tadi. Okay. Select Respondation Nation ni tak keluar ni. Okay. Saya buka. Kalau ada dua benda ni saya buka satu lagi. Okay. Sabar eh. Haa. Data Studio ni siapa yang biasa main dia tahulah. Bagi yang first time mungkin agak berat sebab Data Studio ni agak teknikal. Tetapi bila dah faham Data Studio dia best friend dengan Google Sheet. Haa. Tau dah. Jadi cikgu mesti akan susun data data sheet tu elok-elok. Dia punya spreadsheet tu. Okay. Ada merah kejap belah sini. Okay. Ada komen macam mana nak make a copy. Make a copy tuan-tuan. Dia berdasarkan slide saya tu tuan-tuan kena klik kanan di atas. Kejap lah. Dia dia baca tengah baca data ni. Okay. Dalam slide saya ni pun sudah ada cara nak make a copy. Haa. Tuan-tuan buka macam tadi tekan tiga titik. Tiga titik di top right. Top right dia make a copy. Haa. Jadi benda tu akan jadi tuan-tuan punya lah. Ya. Tinggal nak reconnect dengan Google Sheet sahaja. Okay. Boleh. Boleh. Okay. Ni step dia make a copy. Tekan copy report. Ni kalau nak belajar dari asas ni tuan-tuan memang memang satu khusus lain eh data studio ni. Sebab dia technical dia dia nak baca data sheet. Okay. Yang ni boleh rename terus di atas ni. Waktu view tu maksudnya tengah boleh edit lah. Haa. Boleh edit. Yang kita make a copy tu dia simpan di mana? Okay. Dia simpan di dalam data studio. Dia tak masuk Google Drive. dia saya tak tahu kenapa pihak Google dia tak dia tak letak situ. Dia letak dia letak dalam domain data studio.google.com Okay. Saya tak kejap dalam ruangan komen ni. Di dalam data studio disimpan di dalam .google.com Okay. Data studio disimpan di dalam situ. Eh. Tetapi berdasarkan email tuan-tuan. Haa. Hari ni guna email Gmail. Dah make a copy guna email Gmail. Haa. Besok-besok dia buka laptop lain email delima. Dia buka data studio.com .google.com tu tak ada pun Cikgu Faiz kata ada dalam ni. Dia sebab email. Haa. Email mesti nak kata benda yang sama baru akan jumpa balik benda tu lah. Okay. Okay. Selamat. Terima kasih. Dia nak kata teknikal. Memang teknikal tuan-tuan. Tapi memanglah ada orang kata Alah aku dah ikut webinar tak pandai pun. Dia bukan bukan sekali webinar terus pandai 100%. Dia itulah dia cabaran kita nak belajar ni. Eh. Dia kalau bagi yang dah ada asas senang Alhamdulillah. Maksudnya dia dah ada previous knowledge. Ya betul. Dalam murid-murid kita kalau murid ada previous knowledge dia ada satu kelebihan kat dia lah. Eh. Okay. Ni make a copy. Haa. Dia kena cari balik dia punya ni ada edit data resource yang ni saya tekankan lebih dalam webinar PBD online. 20 Jun yang lepas lah. Cara-cara nak connect balik. Dia kata kalau dah ada asas ini senang. Kalau kalau dia baru first time hari ni dia buka dia akan jadi macam nak kena belajar pula data studio. Eh. Tetapi inilah sekarang trending. Orang guna dashboard pakai ni. sebab apa? Ini mudah. Haa. Macam saya dulu saya nak kena kena run PHP punya program nak kena linkkan dengan apa benda tah. PHP Fusion cat. Nak baru keluar graph online. Sekarang ni Google dah buat produk yang mudah. Jadi semua orang beralih kepada data studio ni sebab dia amat-amat mudah. Ya. Okay. Yang ni cikgu kena make a copy lah. Ni cara-cara dia. Slide semua telah telah disediakan. Teman-teman boleh follow sahaja slide. Okay. Nantara tu kena tengok balik apakah fungsi sebenarnya dashboard ni. Yang ni pun dia tak keluar habis ni. Okay. Tak apa. Yang ni merujuk pada ada beberapa dia pun dia punya response rate dia nak detect jari saya enlarge benda tu pun agak lambat. Maksudnya rumah biru ni ada 2,256 mata lah. Bayangkan tuan-tuan. Ether ni tak ada COVID tapi rumah sukan ada mata. Berdasarkan mata apa? Kena tengok ni. Yang ni. Yang ni salah satu page. Yang penting ni ada dua lah. Dia punya cara ni lah jana tambah ni. Jana data PAJSK. Yang ni akan jadi kitab lah maksudnya. Kita key in PAJSK tu berdasarkan apa? Kadang-kadang tu kita duk ingat je budak ni. Eh budak Muhammad ni masuk apalah cara tau ni. Buat tu tengah madap tu. Tengah madap sistem. Memang saya tahu saya tahu saya tahu karena pengisian tu. Jadi kalau kita tak ada kitab tu agak agak memakan masa lah. Bermanya. Eh. Okey yang ni sebenarnya contoh Okey contohnya Noor Arina Okey Dia rumah kuning pendolong ketua pengawas mata akademik 14. Eh. Dalam Google Form tak ada medan-medan nama rumah ni tuan-tuan. Macam mana cara kita link kan dalam tu kata tadi dalam Google Sheet Tuan-tuan nak rename data rumah sukan dalam data koko ni tak silap saya Kan saya buka lagi kan lagi seluruh belakang Ya minggu lepas tak adalah seberat ni mungkin sebab data ni data sendiri nak load data Okey saya buka satu data koko ni sementara tu Okey sepuluh minit akhir Okey salam cikgu berapa lama delay masa untuk data pada Google Sheet Okey automatiknya yang ni yang ni sepatutnya refresh ni kot maksud dia data refresh tu 15 minit default ni lah maksudnya kita baru isi Muhammad ni dia masuk acara apa akan keluar dekat dashboard tu dia automatik 15 minit ni kalau tak kena refresh okey yang ini apa ni yang berwarna pink okey ada ada dia semua dalam page ni ada kejap yang ni tadi saya nak ni tak ambil copy lagi ni ni tahun 2020 2020 ni saya tak baca saya copy paste kemudian rumah tiada yang ni takde IC kadang-kadang saya nak papa data sebenar ni IC saya kena hide lah yang ni ada rumah sinilah Google Form Google Sheet ni akan baca data sudah pun akan blend data sini rumah sukan kena declare dalam data Koko lah jadi kita tak isi banyak tempat rumah sukan nama je yang ni tak keluar dah ni okey ini jawatan dia HAM jawatan dalam Koko tadi jawatan akademik semua dah ada siap supaya nanti print out dalam bentuk kitab tu nanti dah siap oh budak ni klub stamp dia pengurusi terus tanda dalam PJSK eh cuma mata ni untuk kita punya rekod sajalah untuk persimpanan sekolah saya dah disable dia punya ni ok ok ya ya betul biasanya dalam 15 minit 15 minit itu memang auto Google punya setting lah default statistik pencapaian ini boleh tak ditengok semula boleh tuan-tuan tak kisah buka dashboard tu saja ya cuma yang ini saya paparkan cuma macam basic kita nak cari ranking yang ni data-data budak ni ada dua ni di atas yang ni yang colour pink ni tuan-tuan statistik pencapaian ni tapi sebentar di sini pun ada kalau kita nak pilih tokoh murid tokoh murid dia boleh buat satu page lagi sebab benda ni pun saya tak belum ni first time tahun pertama boleh tak in-lash ok jumlah mata ni lah merujuk pada jumlah mata dalam dalam drop down setakat ni budak ni sahaja dah 449 jadi agak-agak tuan-tuan layak tak ditabalkan sebagai tokoh murid disebab dia punya aktif dia punya aktif tu lebih boleh boleh filter ok saya tekan yang ini jana data PSK pun boleh ok kita akan masuk sementara yang colour pink saya pun memang guna colour pink ni statistik pencapaian statistik pencapaian tu dia ni itu sebenarnya yang biasanya kita akan laporkan di dalam laporan setengah tahun di dalam laporan hujung tahun boleh kita boleh filter ni macam saya saya ada menu default saya ni pilih tahun 2021 saya kemudian saya backdated bukan saya isi Google form saya pump dalam Google sheet tadi 2018 2019 2020 punya pencapaian jadi benda ni akan jadi dah satu dokumentasi digital lah boleh tengok bila-bila masa yang ni pun dia loading apa semua memang kadang-kadang tak ada luck nak tunjuk dia punya data ni ok sementara sementara kita tengok cikgu Fais kalau update maklumat dalam Google sheet nanti dalam studio akan auto update ke ya ya terima kasih yang bertanya ya cikgu hari ni dia saya dah kata tadi benda ni best friend data studio kalau tak ada Google sheet dia tak boleh hidup dia tak boleh hidup jadi data studio ni sedang dibuka sekarang ni jadi berdasarkan line ni sekarang dia tengah duduk baca tapi sebenarnya tak taklah slow slow ni sepatutnya dia akan buka sahaja dia akan buka sahaja ini yang yang color pink memang bila tuan-tuan make a copy tuan-tuan akan dapat semua yang ni jadi kalau kalau first time basic boleh boleh request boleh request untuk untuk datang lagi bengkel lah dalam 2 jam cuma saya kena tengok ada kalau ramai ke tak ramai itu sebab tu saya akan buat on demand ok nanti ada tunggu tu dia baru nak nak pancar kan ok borang OPR maaf lah tuan host tertekan block off borang OPR nak tarik di mana OPR ni saya tak bagi kot mungkin tuan-tuan ada terkopi yang asal tapi OPR ni merujuk pada one page report yang bagi sekolah-sekolah TS25 menjelang 2025 nanti semua sekolah akan jadi apa nama sekolah terapumasi lah jadi terapumasi ni dia macam-macam ada OPPM itu kalau OPR satu OPR ni famous lah kita nak buat report apa semua dalam satu page laporan pertandingan biasa 6 line tapi kali ni OPR 1 line sahaja dengan lengkap ada 6 gambar apa semua ok ok yang ni dia punya statistik ni lah ok boleh nampak lah yang ni kita akan nampak lah yang ni biasa ni data ni akan ditanya pada hujung tahun eh PPD minta JPN minta dia jadi kita dah ada dasar dah ada asas eh dah ada asas dah ada asas kita boleh filter lah tuan-tuan itulah kan jadi nampak dia punya kena sistem ok macam mana pula dengan PHSK tadi PHSK ok lebih kurang 5 minit lagi eh takpelah kita mula lambat sikit kan jadi habis lambat sikit takpelah kut ok ya sekarang kita yang ni pun berpinor-pinor dia pusing ni ni pun tak terbit ok yang penting sekarang tuan-tuan make a copy eh make a copy dah masuk google dah tuan-tuan dah lega dah eh google sheet data studio ni pun sebenarnya kena make a copy ni oh dah dia dah hilang pulak ok tak apa go through yang ni reconnect balik bila dah make a copy data studio tu kena reconnect dengan google sheet tuan-tuan google sheet tuan-tuan ok yang ni cara reconnect lah saya just ni cara nak cari beli data habis rumah sukan data unit koko tadi lah data habis pencapaian yang cikgu-cikgu isi google form google form yang telah diberi tadi saya nak buka pun agak dia punya tahap nak tahap buka tu mana ni udau apa ni kepala ni ni ke pulak juga google form je pun tak apa benda di jam dah saya nak tengok respon tu dia ada dia dah terjadi dua tu ok ok takpe takpelah saya demo satu takgi tuan-tuan takgi data tu kita tak isi dalam google sheet kadang-kadang ada orang duk-duk duk confused dia dia kita isi dalam google form ni ni tuan-tuan eh google form dia tahun persekolahan kita buka lah kenapa dia kena ada tahun sebab tahun ni dia akan kontrol data dari dalam data studio sebagi tahun depan tahun 2022 takkan saya nak buat google form baru haa nampak eh dia google form yang sama cuma kita naik kelas lah budak-budak contohnya saya ambil dua AB haa kena tengok lah sebab saya pun tak buat data tak buat lagi nama tu ni nama drop down eh tak perlu type lah kita nak cikgu-cikgu cepat kita lagi type haa cuma nanti kategori dia kategori pencapaian haa kategori pencapaian ni haa kena tengok lah haa sekarang pun covid tak adalah periksa tengah tahun apa semua kadang-kadang apa benda nak isi ni exam ke kita mana ada exam haa kena tengok lah kalau tak nak guna ni tak apa tuan-tuan isi je lah pencapaian koko M ni pun saya belum guna lagi sebab dia kena rujuk SDM eh nah kadang-kadang SDM ni tengok lah HD PDPR pun dah kira malam baik dah tu haa haa kena kena bergantung dia semua kereta gerai ada eh jadi saya dah sediakan tapak jadi cikgu-cikgu boleh ni haa tengah tahun ni berdasarkan TP ke apa kena tengok lah sebab saya kena check saya pun tak guna lagi ni haa kedudukan murid ikut lah kalau tak ada tak adalah mungkin boleh tuan-tuan boleh modify ke apa haa nombor mungkin nombor 1 markah dia 10 purata tahap penguasaan purata tahap penguasaan ni kita masih tak ada eh jadi kena tengok kena panggil ni macam saya saya akan menggunakan satu lagi teknik saya lah cuma lepa nanti saya akan webinarkan lah satu hari nanti ikut ok ok tak apa ok sudah 10.55 ok koko pencapaian haa ni ni cara dah kita isi sini dah kadang-kadang kadang-kadang kalau cikgu-cikgu tak nak isi boleh pass pada SU koko ke sebab data ni SU koko yang sebenarnya memerlukannya dia data ni kalau tak ada haa susah lah nak isi PJSK kita kena ingat-ingat macam tadi je lah ok ok dan sekarang ini haa yang ni kena isi lah ni nama pertandingan yang ni kena type dia tak nak buat drop down susah sebab kita sendiri tak tahu budak masuk apa jadi guru-guru pengiring tu akan isi lah akan isi peringkat ok penyertaan haa dari segi mata apa semua google sheet tadi ada ni lah haa di peringkat last haa nanti baru ada medan sijil tuan-tuan boleh tengok lah jadi dia akan masuk ke dalam ni sepatutnya haa data sistem mata rumah sukan eh dia akan masuk ke situ haa nanti dia akan refresh lah dalam data studio kita ni yang ni nak buka pun sudah udah putih kan eh orang panggil ok yang hari ni saya back to basic download datang to PJSK download datang to PJSK ni yang ok haa ada je sini patutnya saya tak buka dia patutnya macam ni je saya tak hands on bersama tuan-tuan dia akan jadi makan masa sikit ok bila tekan data PJSK ni menu tepi ni dia akan buka ke satu page haa yang ni dah sedia untuk di download macam mana cara kita nak download data haa kena klik lalukan dekat table ni table semua ni dia baca table table ada export export ke SL lah jadi bila export ke SL jadi tuan-tuan boleh organize haa nak isi yang mana yang ni macam panduan saja tuan-tuan contohnya tadi murid 400 lebih mata tu kan dia banyak acara tu dia masuk 28 haa jadi PJSK sebenarnya nak maksimum 7 je tak silap saya lah badan uniform dia boleh perlibatan 1 perlibatan 2 kan jadi tugas kita daripada kitab ni daripada data-data ni cikgu akan check mana yang ikut club dia kalau murid tadi dia tunas puteri tapi dia pergi join pengakab antarabangsa tak boleh lah haa jadi dia mesti cikgu tengah check oh ada ni pandu puteri antarabangsa jadi boleh lah masuk dalam PJSK dia ya contohnya budak club bola dia pergi main chess antarabangsa dia tak boleh lah masuk club bola punya perlibatan 1 dia kena letak adalah perlibatan 2 haa jadi sistem PJSK sendirilah perlibatan 2 bawa club chess pula ya ok yang ini adalah dia punya yang tadilah yang colour pink tadi sebenarnya colour pink pun yang ni yang paling paling nak lah kalau ada orang datang nak tengok apa semua kita dah ada siap data dan data ni tuan-tuan boleh di copy cara copy-nya macam tadilah data studio ni pergi kepada table belakangan 3 titik tu adalah download kalau nak filter nama murid tu seorang pertandingan antarabangsa seorang yang ni tak apa kalau saya pergi demo sekejap lagi dia akan jadi slow pula haa ok rasanya sampai di sini sahaja kita punya webinar singkat satu jam ya bagi yang belum yang inginkan kursus on demand dalam slide saya ni ada satu lagi menu pera pendaftaran sebelum saya paskan kepada moderator sekejap ni mana orang pendaftaran ni tu haa yang ni yang ni slide ok sebentar lagi ok 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 sekejap lagi tuan-tuan boleh scan yang ini tapi bukan untuk hari ni isi je sekejap lagi akan diterangkan yang ni adalah pera pendaftaran sambungan bengkel kalau banyak request haa lebih kurang kalau seratus orang ke atas baru saya buat lah kalau sikit je mungkin tertutup lah dalam google meet saya tak share lah dalam youtube live ke apa ni ok 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 sekian sahaja daripada saya yang baik dari Allah yang buruk juga dari Allah tapi berlataskan terima kasih diri saya sendiri haa sekian wabarakatuh taufiq wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan semula kepada pengacara majlis segi cik kain buka mic ok maafkan saya ok ok terima kasih diucapkan kepada cikgu faiz atas perkongsian bertajuk statistik pencapaian murid melalui google form dan data studio seterusnya kita lihat beberapa soalan yang boleh kita paparkan untuk dijawab oleh presenter sekiranya ada jika tak ada kita boleh sharekan passcode bagi link isi jen sekejap ya cikgu tu ada soalan tu kalau kita dah buat tapak di data studio next hanya tukar maklumat sahaja boleh ok boleh kalau cikgu dah buat design sendiri data studio cikgu ada google sheet sama ada nak guna yang saya punya google sheet pun boleh kalau cikgu pun dah ada pun boleh bolehlah tengok-tengok konsep dia dia punya konsep pengisian markah tu ok ada lagi tak soalan link sebentar kalau tak ada kita boleh link ok berikut adalah pautan bagi link isi jen dan passcode akan dikongsikan sebentar saja lagi pascode pascode bagi bengkel kali ini adalah APEC 2049 APEC 2049 diharapkan diharapkan agar para peserta untuk menulis nama dengan huruf besar dan untuk makluman peserta sekalian isi jil ini boleh terus diambil dari dashboard sijil APEC Connect 4.0 bermula pada hari Isnin ini 5 Julai 2021 pautan kepada dashboard adalah seperti dalam paparan dan juga dalam ruangan komen host boleh tolong sharekan dekat ruangan komen tak oh tak ada dashboard ok baiklah maka dengan itu berakhirlah sesi yang ke-25 bertajuk statistik pencapaian murid melalui Google Form dan Data Studio yang telah disampaikan oleh Cikgu Azharul Faiz bin Zainal Abidin jangan ke mana-mana kerana hashtag GEG APEC telah menyediakan 33 sesi yang berlangsung bermula pada hari Jumaat 4 Julai jangan lupa hashtag kita hashtag GEG APEC sehingga bertemu lagi dan kekal berhubung sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.